Sunsetnya sebelah? Sunsetnya sebelah sana Sunrise sana Dia jadi dikepung sunset dan sunrise Halo pencinta negeri Sekarang kita sedang ada di satu pulau Di daerah Sulawesi Selatan Di sebuah pulau yang indah Keren dan sekarang Sedang dibentuk Diolah menjadi tempat wisata yang menarik Seperti apa indahnya Dan seperti apa Nanti akan dibangun Yuk kita lihat Terima kasih buat nonton Subscribe, like dan komennya Doa saya supaya teman-teman Selalu dalam keadaan damai dan sehat Salam negeri Saat akan menuju pulau Dutungan Memang kita akan Harus beli tiket ke pulau itu Salah satu kegunaannya adalah Untuk kita bisa Naik ke Alat transportasi Sebuah perahu yang akan Membawa kita menuju Kesana Ya jaraknya tidak terlalu jauh Tapi kita cukup menikmati Suasana Pemandangan Laut yang Bagus Ya Dan tenang Dan dari Kejauhan juga kita sudah lihat Pulau Dutungan Sampai disana Saya lalu coba Untuk berkeliling Ditemani oleh dua teman saya Satu namanya Andi 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 Nah ini saya tadi salah Tidak bikin filmnya Di Bukit Mando Nanti lihat nih mereka Yang tahu-tahu semua nih Tapi family semua Tidak ada yang modelnya Apa misalnya Ada berapa kamar Ada Ada Tiga kamar Kalau ini semua Masuk langsung Satu room Satu room Fasilitasnya apa Kalau menang Eh kalau menang Panas Ini cuma Kamar-kamar di dalam Semua AC Oh Ini luasnya berapa Sekarang Tujuh sampai lapan Oh Tujuh sampai lapan Ya Lapan 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 Lampu loh ya Kalau jet skin Nyewanya Jet skin nyewanya Per setengah jam Per satu jam Udah baru begini nih Ini sampai jam berapa nih Bukanya Sama Jam Gini Dan lagi Sampai Tapi kelola sini kan Semua tempat Pesanan makanan Di sini Tidak Ini kayak Cuma warung-warung Oh ada restaurant Sendiri lagi Tuh ada toiletnya Jadi aman Nah ini Ini juga Area camping nih Oh ini camping ground Camping groundnya Di sini Dengan kapasitas Berapa sih Bisa sampai 100 tenda Oh 100 tenda Lumayan ya Ini enak nih Camping Dekat laut Toilet deket Tempat jajan deket Tempat jajan deket Iya kan Gak susah Ini namanya camping enak Camping enak Iya Wih lucu juga ya Bisa berapa orang nih Ini bisa dua Dua orang Tapi dari sini ya megang Ya kita megang Yang enak Pengen bol di sini Nginep Iya kan Bisa main Lu mau main pagi Main sore Malem susah lah Kalau musim manga Penuh Boleh ditembak Kita lanjut berkeliling Dan naik ke kawasan atas Dari pulau Putungan Di sini akan dibangun Beberapa villa Yang saya bisa mungkin bilang Hidden villa ya Karena suasana Jungle nya Dapet Dan bisa melihat Laut dari atas Sunsetnya sebelah Sunsetnya sebelah sana Sunsetnya sana Dia jadi Dikepung sunset dan sunrise Berarti itu nanti villa Karakternya jungle Tapi di pinggir laut Nah itu kan keren Dapet dua view Nah ini Ini view nya asik nih Disini Nanti menurut Planning nya ini Jadi sunset bar Tuh liat Bayangin ya Kita nongkrong Ngebar sini Dapet Ini air pasang Air surut nih Surut Kalau pasang sampai Sampai ini tuh Di batas batu Tuh Masih bisa dapet tuh Berenang ke situ aja Ke batu itu masih dapet tuh Itu pulau kecil Iya kan Iya Di situ ada spot Diving Itu diving ya Kita lanjut Berkeliling Sekarang ini Mbak ada Pulau Putungan ya Buat pencinta Pencinta landscape Seascape Anda tidak akan Kehabisan spot Disini Banyak hal menarik Sebenarnya Jadi Bentuk dan garis Selainnya Terbentuk oleh Gelombang air sendiri Lekukan-lekukannya Menarik kan Dapet berbagai view Saat kita nginep disini Berbagai kenyamanan Sebenarnya Lekat ya Mampu berapa orang Ini bisa 8 orang 8 orang ya Keren nih Aduh 8 orang Sama semua ya 8 orang 3 unit 8 orang Wow Kamar mandi 2 Iya Kamar mandi dalam semua Dan akhirnya Kita juga bisa menikmati Duresto Sebuah suasana cafe Di hadapan laut Cafe Duresto Yang keren Santai Dan kadang Suka diisi dengan Live music Mantap Selesai deh Keliling-keliling Di Pulau Dutungan Kalau Anda Ke kota baru Sulawesi Selatan Jangan lupa Main ke Dutungan Ailan Jangan lupa